Orang meninggalkan sholat dosa besar, bahkan tadi saya bilang di awal pertemuan kalau dia tinggalkan sholat itu jahdan, bangkang, kufur, wadari agama. Kalau dia meninggalkan sholat takasulan, malas-malasan ditakzir tadi, diingatkan, dimarahi, dihukum. Baik, kita baca dulu dalil-dalil tentang masalah meninggalkan sholat ini ya. Baru kita masuk nanti penutupan insyaAllah masalah tata cara sholat itu sendiri. Kata beliau disini penulis buku mengangkat firman Allah surah Maryam ayat 59 sampai ayat 60. Tentu ibu-ibu yang pegang buku ada di ayat yang saya baca di atas ada titik-titik disambung di bawah, di putnot ya. Sambungan ayatnya ada di bawah itu, putnot nomor tiga. Maka datanglah sesudah mereka, orang-orang yang tidak sholat itu efeknya bahayanya adalah akan datang generasi setelah mereka juga yang tidak sholat. Dan setiap orang yang ninggalkan sholat maka pasti akan mengikuti hawa nafsunya. Dan mereka kelak akan menemui kesesatan. Gak ada lagi panduan, kalau tidak sholat udah hilang semuanya nih. Sholat ini penenang jiwa. Kecuali orang yang taubat, beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak didolimi sedikitpun. Ini dalil yang pertama tentang masalah meninggalkan sholat. Larangan, ada ancaman. Mereka akan sesat kalau tidak sholat. Kemudian dalam surah Al-Ma'un, ayat 4 sampai ayat 5. Bunyinya, audzubillahiminasyaitonurajim, فَوَيْلُمْ لِلْمُصَلِّينَ عَلَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai, jadi dia sholat kapan dia mau. Tadi saya bilang, meninggalkan sholat secara malas-malesan. Kemudian ada satu tempat di neraka namanya Saqar. Saqar ini tempat untuk menyiksa orang yang tidak sholat. Allah sebutkan dalam surah Al-Muddathir, ayat 42 sampai 43. Al-Muddathir, ayat 42 sampai 43. Tentu yang pegang buku bisa lihat di situ, kalau yang belum punya bukunya bisa lihat ya. Apa namanya, buka Quran di HP-nya. Audzubillahiminasyaitonurajim, ma'asalakakum fi Saqar, qalulamnakum minal musallin. Apa? Mara-malaikat nanti akan tanya mereka, orang-orang yang masuk ke neraka Saqar itu. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi jelas ancamannya akan masuk ke dalam neraka. Nabi SAW bersabda, Al-Ahdulladhi bainana wa bainamussalat, fa mentarakah fakat kafar. Hadis ini sahih riwayat-tirmir dalam kitabul iman. Dan Ibn Majid juga dalam kitab, Iqamah wassalah, wassunna fiha. Hakim juga menyebutkan dalam mustadrak. Dan ini beliau juga mensahikannya, dan Ibn Majid Zahbi juga, penulis buku kita ini, juga mensahikannya. Yang berbunyi perjanjian yang ada antara kita dengan mereka adalah sholat. Maksudnya perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Dianggap kafir. Kalau dia meninggalkan sholat, sholat secara jahdan tadi. Paksa. Enggak, saya enggak mau sholat. Kemudian juga dalam hadith Nabi SAW yang berbunyi, manfatathu sholatul asri habita amalu. Barang siapa yang lubut melaksanakan sholat asar, bentuk pengingkaran ya, maka amal ibadahnya telah gugur. Dihapus amal ibadahnya semua. Ini ruginya gitu kan. Jadi diantara lima waktu sholat ini, sholat yang paling afdhal adalah asar. Datang setelahnya subuh dan isya. Datang setelahnya duhur dan maghrib. Baik bukan bertidur sama maghrib tuh, tidak ada fadilah, ada. Ini lima waktu sholat, tapi kalau kita susun sesuai dengan urutannya, maka asar yang paling tinggi. Kemudian baru masuk subuh sama isya. Kemudian hadith Nabi SAW yang lain, ya ini semua ada disebutkan di putnotnya, hadith riwayat imam muslim dalam kitabul iman. Dan juga Abu Daud dalam kitabul sunnah, termini dalam kitabul iman. Kata Nabi SAW, bayin al-abdi wa bayin al-syirki, tarkus sholat, antara seorang hamba dengan kemusyrikan, adalah meninggalkan sholat. Hadith yang lain, riwayat Imam Ahmad, juga al-munduri menyebutkan dalam targibu, tarhib, dan beliau mengatakan, atau berkata, diriwayatkan oleh Ahmad dan Bayi Haki. Dan para perawi-perawi Imam Ahmad semuanya thikwah, dapat terpercaya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka sungguh jaminan Allah telah lepas darinya. Maksudnya jaminan makanan, jaminan minuman. Kita semua ini, ibu-ibu sekalian, kalau jaga waktu sholat, maka dipastikan, semua yang kita butuh hari itu dipenuhi sama Allah. Udarahnya, cahayanya, makanannya, minumannya, Allah kasih semua. Asal jaga waktu-waktu sholat. Nah, dia menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan semuanya. Umar bin Khattab berkata, ketahuilah tidak boleh diberikan kedudukan sedikitpun dalam Islam bagi seseorang yang menyanyiakan atau meninggalkan sholat. Tidak boleh ada jabatan, tidak boleh dihormatin. Tidak sholat, tidak bisa. Sampai para ulama mengeluarkan sebuah hukum fikir bahwasannya seorang wanita termasuk udhur syari'i cerai sama suaminya kalau suaminya tidak sholat. Lima waktu. Masuk dalam udhur syari'i. Dia tidak dilaknat. Kan perempuan kalau minta cerai tanpa udhur syari'i kan dilaknat sama Allah. Jadi masalah udhur syari'inya adalah kalau tidak sholat. Harus diingatkan, tidak boleh, tidak boleh memang masalah sholat. Makanya ibu-ibu itu ajarin anaknya sholat, sholat. Ini sholat jangan main-main. Kata Nabi SAW, suruh mereka sholat di umur tujuh tahun dan pukul di umur sepuluh tahun. Tidak bisa main-main. Harus. Sholat nomor satu bagi mereka. Dikatakan dalam riwayat yang lain, Kana ashabun Nabi SAW, kana ashabu Muhammad SAW, la ya rauna syai'an minal amali tarquh kufrun gairus salat. Ini disebutkan oleh Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia. Dahulu, para sahabat Muhammad SAW, tidak memandang sesuatu pun dari amal ibadah dalam Islam, yang mana meninggalkannya adalah jelas kekufuran kecuali sholat. Ini diriwayatkan oleh Hakim dalam Musadrak, dan juga diriwayatkan oleh Tirmidhi, tanpa menyebutkan Abu Hurairah, Ibn Hazm berkata, Ibn Hazm ini seorang ulama dari Spanyol ya, zaman dulu ini, umat ulama Muslim. Setelah syirik, mempersekutukan Allah, tidak ada dosa yang lebih besar daripada menunda sholat hingga habis waktunya, dan membunuh seorang mu'min tanpa alasan yang benar. Saksi bahasan kita, masalah meninggalkan sholat. Pada hadis yang lain juga, Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, Amal yang paling pertama kali dihisap pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka dia beruntung dan selamat. Dan sebaliknya, jika sholatnya kurang, maka dia gagal dan rugi. Halusin dihasankan oleh Imam Tirmidhi. Nabi kita Muhammad SAW memastikan bahwasannya, kita atau beliau diperintahkan untuk, diperintahkan untuk, apa namanya, memerangi orang-orang sampai mereka sholat. Seperti mana hadis beliau, Umir Tuhan uqatilan nasa hatta yishadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yukimus sholat wa yuqtuz zakah fa infa'alu dharika asam umini di ma'am wa amalum illa bihaqil islam wa hisabuhum ala Allah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Asyadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah. Aku bersakit dari orang yang berhak disembah, kecuali Allah Muhammad adalah hamba juga utusannya. Lalu mereka menjadikan sholat, mereka membayar zakat. Apabila mereka telah melaksanakannya, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dari bahayaku. Kecuali disebabkan hak islam oleh dan perhitungan mereka kembali kepada Allah. Jadi memang islam ini diperintahkan oleh Allah SWT untuk disebarin. Sampai mereka syahadat, sholat, dan zakat. Kalau mereka melakukan, maka mereka telah aman. Jadi saksi bahasan berarti ada ancaman orang yang tidak sholat. Kemudian hadis yang lain, tentu saya bacakan semua dalilnya, saya agak percepat karena sudah mau jam 11 ya. Saya ada acara cerama lagi tentunya. Saya akan bacakan dalilnya selanjutnya adalah hadis mukharim muslim. An-Narajulan qal, dari Abu Sayyid r.a. An-Narajulan qal, ya Rasulullah ittaqillah, qala wailaka awalastu ahaku ahli l-arzi an yattaqillah, an yattaqiyallah, faqala Khalid bin Walid r.a ala adribu unukahu ya Rasulullah, faqala la, la'allahu an yakuna yusalli. Bahasanya seseorang laki-laki pernah berkata kepada Nabi SAW, bertakwalah, takutlah kau kepada Allah. Jadi kalimat ini berat sebenarnya itu dalam bahasa Arab. Jadi seakan-akan kau ini salah gitu lah. Takutlah sama Allah. Maka Nabi SAW sempat marah sama orang itu sambil berkata, ada apa denganmu? Bukankah aku adalah penduduk bumi yang paling berhak untuk takut sama Allah? Aku harus yang paling takut sama Allah. Kenapa harus kamu katakan itu? Maka sahabat Nabi yang lain namanya Khalid bin Walid r.a berkata, Ya Rasulullah, boleh saya penggal lehernya orang ini? Ini ngacok ya masa ngomong gitu. Saya penggal aja ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, jangan barangkali dia termasuk orang yang melaksanakan sholat. Dernyata sholat ini menahan orang dari dibunuh gitu. Padahal dia sudah menghina Nabi SAW. Jadi saking pentingnya sholat itu. Dalam hadith yang lain, Kata Nabi SAW, Man lam yuhafiz ala sholati lam yakun lahu nur, wala burhan, wala najah. Wa kana yawm al-kiamati ma'qarun, wa fir'aun, wa haman, wa ubaih bin khalaf. Tapi tentu disini masih dipersidikan ulama tentang kesohian hadithnya ya. Cuma disini Imam Medhani mengangkatnya. Karena dia penguat saja. Barang siapa yang tidak menjaga sholat, maka dia tidak dapat cahaya. Bukti yang nyata, maksudnya pertolongan. Dan tidak pula keselamatan. Dan pada hari kiamat, Dia bersama Qorun, Fir'aun, haman, dan ubaih bin khalaf. Terakhir ibu-ibu sekalian adalah daril Nabi SAW yang beliau berkata kepada Muad bin Jabal, Tidak ada seorang hamba yang bersaksi, Tidak ada yang berhak disembah kecari Allah. Kemudian dia juga mengatakan Muhammad adalah rutusan Allah. Melainkan Allah akan mengharamkan maginya untuk masuk neraka. Maksudnya adalah, disini kata ulama hadith, Syahadat ini akan mendorong orang untuk melengkapkan lukun Islamnya. Maka setelah itu dia akan kerjakan sholat, Dia akan melengkapkan zakat, Dia akan puasa, Dia akan haji, Dan kalau dia kerjakan itu dia akan dapat jaminan surga. Kata penutup Imam Zabi, Maka orang yang menunda sholat hingga habis waktunya adalah orang yang menanggung dosa besar. Kalau ada orang sengaja undur-undur-undur duhur misalnya, Sampai azan asar, Oh saya belum sholat nih, baru sholat. Itu dosa besar. Tetap dia sholat, Tapi tunda-tunda, Sampai keluar dari waktunya, Ini sudah dosa besar. Dan orang yang meninggalkan sholat secara total, Yakni satu sholat saja, Sengaja gak mau sholat subuh, Maka dia adalah seseorang, Dia seperti orang yang bersinah dan mencuri. Karena meninggalkan setiap sholat atau menundanya, Hingga tidak sempat mengerjakannya adalah satu dosa besar. Jika seorang melakukan itu berulang kali, Maka dirinya adalah termasuk orang-orang yang gemar melakukan dosa-dosa besar. Kecuali apabila dia bertawabat, Dan jika terus menerus meninggalkan sholat, Maka dia termasuk diantara orang-orang yang merugi dan celaka, Serta durjana. Dalam arti kata, Bisa manusia pada tingkat kekufuran. Kalau orang-orang itu terus memungkiri, Masalah sholat.